Ya, ini video susulan Sebenernya gue gak mau bahas Apa namanya Review antara Semifinal Ajax First Dan Liverpool kemarin Karena untuk gue Gue kira itu semua udah jelas Cara permainnya, ternyata gue baca Banyak sekali pendapat Pendapat yang gak masuk akal Yang untuk gue lucu Maka dari itu akhirnya ya Gue lagi in good mood Akhirnya gue bilang yaudah Gue bikin video tentang Semifinal kemarin Pertama gue mau bahas Soal Ajax dulu Ajax First Dimana Ajax, apa namanya Banyak orang bilang Ajax bermain luar biasa Ajax bermain gak luar biasa Bahkan Di 65% dari pertandingan Main buruk, buruk sekali Terutama di babak kedua Dan itu mungkin banyak orang gak Gak ngeliat Orang kan rata-rata Ngeliat skoro Menang disperse Menang disperse 1-0 itu prestasi yang luar biasa Satu Oke Tapi Permainannya Itu buruk Terutama di babak kedua Kalau kita Mereka hanya main 25 menit Bagus 30 menit Bagus Oke Kenapa bagus Ini ada kesalahan Strategi yang dilakukan oleh Oleh Pochettino Dimana dia setelah itu Mengkoreksi Salah satu kelemahan Ajax Adalah mereka Dari sisi fisik Duel satu lawan satu Itu Selalu kalah Karena Spurs memiliki Ada Wanyama Ada Si Soko Habis itu Ada Davison Sanchez Yang secara fisik Sangat kuat Artinya Hindari duel Satu lawan satu Oke Semua tahu bahwa Frank Kediong Adalah Otaknya Kuncinya Dari sisi permainan Sebenarnya itu Ya dan tidak Karena Ajax membentuk tim ini Mereka sadar bahwa mereka Tidak memiliki Bintang besar Frank Kediong masih belum bintang Delich belum bintang Sieg pun bukan bintang Tadis pun demikian Artinya Semua pemain Itu harus bermain As a team Oke Dan itu gagal di babak kedua Kenapa Di 25 menit pertama Berhasil Pochett menerapkan 3-4-3 Dengan 3 center back The problem dengan Center back Spurs ini Yang beda dengan Pemain belakang Ajax Pemain belakang Ajax Pemain belakang itu Sangat bisa Kalau di cover ketat Mereka sangat bisa Membangun serangan Membantu Ada Blin disana Di center back Ada Delich Center back Terus Tagliafico Kiri Kemarin Feldman Kanan Secara Secara kualitas Pemain biasa aja Tapi mereka Sudah dibiasakan Untuk membantu Membangun serangan Oke Kemarin Lucas Mura itu Meng cover ketat Franky Dion Jadi Pada saat mereka Membangun serangan Dari belakang Franky Dion itu Nyaris gak bisa Dapat bola Gak masalah Pochettino Harusnya tahu Ajax itu Berbeda dengan City Berbeda dengan Barcelona Pada saat Membangun serangan Mereka kan Bermain Ke kiri Ke kanan Lebih Banyak kiri Kanan Kayak Liverpool Tapi Ajax itu Nyaris gak pernah Melihkan Lebih ke direct Football Dan Mereka selalu Membuat grup 3-4 pemain Dalam Satu ruang Kecil Disitu mereka Bermain dengan Wolf Pass Dengan skill Dan lain-lainnya Oke Pada saat Franky Dion Di cover Tadici itu Turun Pada saat Turun Center back Spurs Tidak ada Satu yang Ikut Jadi meninggalkan 3 pemain Center back Di belakang Dimana Dia selalu Tidak terjaga Dan seringkali Mendapatkan bola Maka dari itu Di 20 menit 30 menit Pertama lah Mereka menguasai Lini tengah Dengan Passing-passing Yang sudah Biasa dilakukan Ajax Mereka gampang Melakukan penetrasi Dan layak-layak Lolos juga Mereka mendapatkan Banyak peluang Secara overall Oke Pada saat Fertongan keluar Si Soko masuk Kembali lagi Ke 4 4-3-3 lah Kasarnya begitu Atau 4-4-2 Whatever you want 4-4-3-3 deh Whatever lah Tapi minimal Ada 3 Di tengah 4 di tengah Yang bisa Meng-cover Disitu mulai Ajax kewalahan Dan Ajax Tidak sanggup Mempermainkan Permainan Yang mereka selalu Lakukan Karena itu Itu juga berkat Spurs yang Pada saat ketinggalan Mereka benar-benar High press Dari detik Dari Menitian Apalagi Di babak kedua Melakukan High press Dengan 4-5 Mungkin 6 pemain sekaligus Sehingga Ajax Dipaksa untuk Melakukan long ball Nah Dari dulu Pemain Ajax Tadis lagi Gak bisa dengan long ball Pasti 90% Dia kalah Ini yang Ini yang menjadi PR besar Makanya Kalau gue lihat Apa namanya Interviewnya Dengan Eric Tenhag Kebetulan Gue nonton Di TV Belanda Jadi setelah Ada previewnya Ada reviewnya Eric Tenhag pun Gak puas Dan pemain-pemain pun Sadar 1-0 itu Masih nothing Semua bisa terjadi Sekarang Masalahnya Apakah Eric Tenhag Bisa Mencari Strategi Pada Shotspur Bermain dengan 4-3 Son kembali Son Yorente Mura Kemungkinan besar Di depan Dengan Apa namanya Winger Yang sangat cepat Terus Dengan Tiga Pemain Kalau gue bilang sih Sangat bisa Asal Bermain Sesuai dengan Kapasitas Kapasitas Ajax Yaitu Banyak passing Wall pass Banyak pergerakan Mobile Itu pasti ada Celah yang bisa Dimanfaatkan Jadi 1-0 itu Masih nothing Kalau orang sekarang Udah Euphoria Bilang Ajax Pasti ketemu Lawan Spurs Gue bilang Belum tentu Skor 1-2 Ajax Gak lolos Oke Jadi gue bilang Masih Belum tentu Masih Kita lihat Bagaimana Tenhag Mendapatkan Bisa Meramu Strategi Untuk Menahan Terutama Lini tengah Spurs Eriksen Dan Sissoko Terus Ke Barca Kemarin Oke Seperti Kali ini Gue setuju Dengan Valverde Dia bilang Barca Bermain buruk Gue juga Bilang Sangat Setuju Cuman Yang gue Tidak Tau Apakah Ini Dengan Kesengajaan Bahwa Mereka Tau Apa yang Dilakukan Oleh Liverpool Gue Baca Interview Dengan Klopp Klopp Bilang Ya Kita Melakukan Segalanya Kita Mendapatkan Bola Pemain Between The Lines Through Pass Ada Masuk Ke Box Ada Tapi You Still Lose The Game Mereka Tidak Mendapatkan Mereka Mendapatkan 2-3 Chances Dan Kalau Kita Bicara Ball Possession Tujuan Ball Possession Adalah Create Chances Pada Mendapatkan Chances Finishing Tapi Barca Juga Sadar Bahwa Trisula Dari Liverpool Itu Sangat Mematikan Pada Saat Mereka Melakukan Counter Diberikan Space Kemarin Barca Bertahan Kalau Orang Bilang Di Oboko Parikus Enggak Karena Ball Possession Hanya 48 52 Atau 47 53 Jadi Enggak Enggak Terlalu Dominan Dominan Amat Liverpool Kemarin Mungkin Ada Masa Masanya Dimana Mereka Dominan Tapi Definitely Enggak Kalau Mereka Dominan Kita Bicara 60 60 40 Atau 65 35 Kan Enggak Kemarin Dan Barca Pun Dapat Banyak Peluang Inilah Yang Menjadi Masalah Dengan Klub Juga Kalau Gue Bilang Mereka Mengikuti Empat Turnamen Piala Ciki FA Cup EPL Sama UCL Dua Udah Gugur EPL Tergantung City Gimana Performa City Kalau Positi Dua Kali Menang Udah Selesai Juga UCL 3 0 Gue Tidak Lihat Liverpool Bisa Ngubar Lagi Tidak Melihat Mereka Melakukan Kesalahan Seperti Lawan Tapi You Never Know Anything Can Happen Cuman Sekali Lagi Mereka Mendapatkan Banyak Peluang Tapi Pada Saat Mereka Harus Bermain Melawan Tembok Disitu Keberatan Mereka Lupa Bahwa Barcelona Secara Defensif Lebih Bagus Daripada Stoke City Dan Lain-lainnya Mane Mendapatkan Peluang Yang Harus Juga Dua Kali Berhadapan Dengan Keeper Dan Tidak Masuk Juga Dan Bahkan Ada Berapa Peluang Juga Yang Dimiliki Jadi Mungkin Liverpool Kemarin Belajar Dari Sisi Efektivitas Dan Gue Agak Aneh Kenapa Wijnaldum Dipasang Wijnaldum Itu Tipikal Pekerja Kontribusinya Terhadap Liverpool Itu Sangat Besar Sebagai Midfielder Milner Wijnaldum Dan Henderson Kan Luar Biasa Untuk Membantu Lini Tengah Sekarang Pada Saat Firmino Digantikan Mereka Butuh Seorang False Nine Ibaratnya Yang Bisa Turun Kenapa Tidak Kasih Kesempatan Ke Seorang Syakiri Contoh Yang Sudah Biasa Main Dalam Posisi Itu Tapi Dan Kelihatan Kemarin Gak Ada Peran Apakah Itu Salah Wijnaldum Enggak Itu Gue Bilang Salah Klopp Yang Kedua Pada Saat Mereka Kehilangan Nebi Keita Kreativitas Di Lini Tengah Itu Gak Gak Ada Nah Henderson Masuk Nah Udah Yang Mereka Miliki Hanya Empat Pemain Tengah Tiga Empat Pemain Tengah Yang Ibarat Hanya Pekerja Hanya Bisa Lari Lari Doang Dan Pada Saat Mereka Harus Melawan Parkir Tidak Ada Pemain Kreatif Yang Bisa Melakukan True Pass Dengan Sirkulasi Bola Cepat Mereka Coba Merobek Defense Barcelona Tapi Tidak Berhasil Bola Bola Atas Juga Gak Berhasil Shooting An Juga Cuman Milner Ke Arah Keeper Ter Stegen Dua Kali Kalau Juga Gak Gampang Dibuang Kanan Dan Salah Kena Tiang Jadi Secara Overall Gue Rasa Klopp Harus Lebih Kritis Lagi Terhadap Timnya Tidak Hanya Dipuji Permain Bagus Itu Tidak Ada Apa-apanya Kalau Tidak Melakukan Finishing Jadi Dia Harus Berkaca Lagi Bahwa Tim Defense Di Liga Inggris Itu Sangat Berbeda Sekarang Apakah Mereka Masih Peluang Masih Ada Tapi Tidak Besar Kecuali Ada Hal-hal Yang Aneh Terjadi Atau Messi Lagi Gak Mood Atau Ter Sagan Main Jelek Banget Dan Salah Lagi Luar Biasa Salah Is Good Is Very Good Tapi Salah Itu Bukan Messi Kalau Barca Bisa Murni Menghandalkan Messi Kemarin Yang Memenangkan Itu Messi Tapi Salah Tidak Bisa Selalu Seperti Itu Karena Memang Dia Butuh Dukungan Dari Tengah Tapi Kita Tunggu Aja Siapa Tahu Akan Menjadi Lebih Seru Oke Itu Aja Dulu Thank you To